Hei hei Luners! Seperti yang kita tahu, di alam liar kerbau merupakan hewan yang seringkali dijadikan mangsa oleh para predator lainnya guys. Meski begitu, bukan berarti kerbau tidak bisa mempertahankan diri lho. Terlebih lagi mereka memiliki tenaga yang kuat dan tanduk besar yang runcing untuk melawan para predator. Maka tak heran kerbau sering membuat lawannya kewalahan saat menghadapinya. Bahkan tak jarang, kawanan kerbau justru bisa berbalik menyerang hewan yang ingin memangsanya. Nah berikut ini adalah beberapa momen perlawanan balik kerbau terhadap hewan lain. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Singa vs Kerbau Meskipun singa dikenal sebagai hewan yang kuat, namun bukan berarti singa selalu berhasil dalam muruannya ya guys. Contohnya seperti di video ini nih, di mana sang singa gagal untuk memangsak kerbau Afrika. Terlihat dalam video ini, pada mulanya dua ekor singa ini mencoba untuk melumpuhkan seekor kerbau. Salah satu singa pun menyerang dan berhasil menerkam sang kerbau. Singa lainnya juga membantu untuk merobohkan kerbau ini. Kerbau pun tak berdaya akibat terekaman dua ekor singa itu. Setelah beberapa saat, beruntung kawanan kerbau lainnya datang membantu dan langsung menyerang singa dengan sundulan tanduknya. Terekaman singa pun terlepas dan singa terpaksa harus menjauh dan harus merelakan buruannya berhasil bebas. Nasib Alpes juga dialami oleh singa yang satu ini nih guys. Dari yang ingin memangsa, malah menjadi kewalahan menghadapi puluhan kerbau yang datang membantu kawanannya. Karena hanya sendirian, singa itu pun tak berdaya untuk melakukan perlawanan dan menjadi bulan-bulanan kerbau akibat terjebak dalam kerumunan kerbau. Singa itu pun diinjak-injak dan bahkan terlihat beberapa kali terkena sundulan kerbau hingga terombang ambing ke udara. Sampai akhirnya, singa itu pun tak berdaya lagi dan mati tergeletak di tepi sungai. Harimau vs Kerbau Kejadian yang satu ini terjadi di sebuah taman nasional Bandivur, India ya guys. Bisa kita lihat pertarungan itu bermula ketika seekor harimau berhasil menerkam salah satu kawanan kerbau. Kawanan kerbau lainnya tentu saja tak tinggal diam dan mencoba untuk membantu kawannya tersebut. Meski kawannya terbunuh akibat terkaman dan gigitan harimau, namun sang harimau tak bisa menikmati mangsanya tersebut. Karena kawanan kerbau lainnya terus menggasak harimau itu pergi menjauh. Merasa kalah jumlah dan tak mampu menghadapi kawanan kerbau sendirian, akhirnya sang harimau pun terpaksa harus pergi meninggalkan buruannya. Kejadian lainnya juga bisa kita lihat dalam video ini nih guys. Harimau yang satu ini pada awalnya hanya ingin mencari minum di sebuah danau. Setelah sampai di sebuah danau, harimau itu pun minum untuk melepaskan dahaga. Namun rupanya di sisi lain ada seekor kerbau yang mungkin saja terganggu atau terancam atas kehadiran harimau ini. Terlihat kerbau itu pun berjalan perlahan menuju harimau. Harimau yang menyadari hal tersebut langsung beranjak dan lari terbirit-birit akibat dikejar oleh kerbau. Macan tutul vs kerbau Hewan yang merupakan salah satu dari kucing besar ini juga banyak ditakuti oleh hewan lain di alam liar ya guys. Karena gigitan yang cukup kuat membuat mangsanya susah untuk lepas dari terekamannya. Meski begitu, ada kalahnya juga kok macan tutul harus menerima kekalahan. Seperti perburuannya kali ini nih, dimana ia mencoba untuk memburu kawanan kerbau. Dengan teknik berkamuflasenya, ia menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Saat momen itu datang, ia pun langsung melancarkan serangannya dan mencoba untuk menerkam salah satu kerbau. Namun sayangnya nih guys, ia harus mendapat perlawanan dan terlempar akibat sundulan kerbau. Karena hal itu, macan tutul pun mengurungkan niatnya untuk memburu kerbau dan kabur ke arah yang berlawanan. Video yang satu ini juga memperlihatkan kegagalan macan tutul dalam berburu. Dimana ia mencoba untuk menerkam anak kerbau yang berada di samping induknya. Tentu saja, sang induk kerbau tak tinggal diam dan langsung membalas serangan macan untuk menyelamatkan anaknya. Terlihat macan tutul itu terkena tandukan sang kerbau dan langsung kabur ke atas pohon. Kejadian serupa juga bisa kita lihat dalam video ini nih guys. Dimana macan tutul itu diserbu kawanan kerbau karena mencoba untuk memangsa anak kerbau. Meski dikeroyok oleh kawanan kerbau, macan tutul itu terlihat tetap kekeh tak mau melepaskan anak kerbau. Namun hal itu tak bertahan lama ya guys. Pada akhirnya macan tutul itu menyerah juga dan lagi-lagi kabur ke atas pohon untuk menghindari amukan sang kerbau. Heina vs Kerbau Yang terakhir ada video yang memperlihatkan kegagalan Heina dalam memburu kerbau nih guys. Pada awalnya kawanan Heina itu tampak berhasil menyergap seekor anak kerbau. Namun tiba-tiba saja induk kerbau datang menyerbu beserta rombongan kerbau yang lain. Tentu saja kawanan Heina pun berlarian untuk menghindari serangan kerbau. Terlihat kawanan Heina itu masih belum mau meninggalkan buruannya. Tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena anak kerbau itu dijaga ketat oleh kawanan kerbau dewasa. Sampai akhirnya kawanan Heina pun menyerah dan pergi meninggalkan buruannya. Nah itulah tadi beberapa momen perlawanan balik kerbau terhadap hewan lain. Gimana pendapat kalian nih guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!